Nggak ada yang udah pake tim listrik, jarang ya, jarang. Tapi memang aku akuin tim listrik sekarang lebih gigi dari sebelumnya, nih ya. Nggak ada yang udah pake tim listrik. Ini aku mau nunjukin ke kalian, ini battle dari Pokemon terbaru ya, meta terbaru itu tim listrik ya, tim dragon listrik gitu. Oke, nah tapi kalau kita lihat di sini, untuk top-top globalnya ya, top-top global Cina, itu nggak ada yang udah pake tim listrik, jarang ya, jarang. Tapi memang aku akuin tim listrik sekarang lebih gigi dari sebelumnya, nih ya. Ini ada yang pake tim listrik, Cok, Mirai Don, tapi nggak pake si S-Pikachu, eh kok S-Pikachu lagi. Champion Pikachu ya, nggak pake Champion Pikachu. Dia pakenya Black Q-Ram, Mirai Don sama si Zeraora. Ada nih, top berapa itu tadi. Oke, kalau Black Q-Ram-nya itu udah ada beberapa, ini ada lagi nih, Cok ya, ada lagi nih yang pake listrik. Tapi cuma dua doang, Black Q-Ram sama si Mirai Don. Oke, nah di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian, ini ada yang pake Q-Ram ini ya. Ini Q-Ram, Pikachu sama si Mirai Don. Oke, kita coba lihat pertandingannya ya. Oke, kita coba lihat pertandingannya. Di sini, untuk Q-Ram-nya, itu dia pake health item yang ini ya, Turbo Blast ya. Ini punya health itemnya sendiri lah ya. Health itemnya si Black Q-Ram sendiri. Nanti aku liatin kalau kalian penasaran ya. Black Q-Ram-nya sendiri. Terus abis itu, dia juga pake si Pikachu-nya itu pake health itemnya sendiri juga ya. Pikachu-nya dia pake health itemnya sendiri. Terus si Mirai Don-nya itu juga pake health itemnya sendiri juga, Cok. Ya, jadi si Mirai Don pake health itemnya sendiri. Black Q-Ram pake health itemnya sendiri. Terus Champion Pikachu juga pake health itemnya sendiri. Oke, nah terus di sini dia ngetes nih ya. Dia ngetes pake 3 health item itu. Kita liat. Oke, ini ya. Ini pake health itemnya sendiri semua. Lawannya itu sama-sama 119 ya. Sama-sama 119 levelnya. CP-nya juga gapnya gak terlalu jauh ya. Oke. Nah, musuhnya itu cuman pake health item level for apple, Jok. Pake level for apple doang. Tapi kalau kalian liat, kalah, Jok. Black Uram, Mirai, Don, Champion Pikachu. 3 Pokemon itu menurutku gak terlalu OP ya. Kalau misalkan gak dikombo sama Pokemon meta gitu. Harusnya dikombo-nya sama Dragon. Nih ya, dia kombonya itu sama S tadi ya. Kalirex, Ice Rider. Terus abis itu Shiny Mega Abomasno. Sama 1 Mega Diancy ya. Memang di sini, untuk tim listriknya ya. Tim listriknya itu masih survive, Jok. Nih ya, Black Uramnya belum mati. Champion Pikachu juga masih belum mati. Mirai, Don,nya udah mati itu di belakang. Oke, tapi musuhnya cuman pake Pokemon-Pokemon lawas. Menang dia, Jok. Pakenya Primal Grodon. Shiny Mega Gardefoyer. Mega Mewtwo Ye. Terus pake si Cernes. Mega Diancy. Dia pakenya beauty gitu. Beauty-nya ada 4 ya, Jok ya. Ada beauty 4. Ketambahannya cuman Mega Mewtwo Ye sama si Primal Grodon. Nah, di sini malah yang paling sustain itu si Champion Pikachu-nya, Jok. Tuh, Champion Pikachu-nya kalau mati dia kayak gini. Ya, ini kalau kalian yang penasaran. Jadi, Champion Pikachu itu punya Death Immune ya. Di bintang 8-nya dia punya Death Immune. Nah, Death Immune-nya itu ketika dia mati ya, dia cuman pingsan. Tapi nggak bisa mati, Jok ya. Dia pingsan selama 2 ronde. Jadi, selama 2 ronde udah dia pingsan doang kayak gitu, Jok. Oke, kalah ini ya. Kalah ini yang pertama. Dia coba yang pertama. Oke. Terus, abis itu dia coba di pertandingan lagi yang kedua, Jok ya. Ini ya, masih pake ini dengan yang health item yang sama tadi. Terus, dengan combo yang sama ya. Pake si Shiny Mega Bomasno. Pake si ini. Terus, untuk Kot-nya dia pake Dragon sama Ice ya. Biar ngebuff si Black Urem-nya. Karena Black Urem-nya kan Dragon Ice ya. Oke, nah. Untuk lawannya di sini, sama Jok. Lawan Pokemon Lawas ya. Ada si Solgaleo, Magearna. Ini bukan Beauty karena nggak ada Shiny Mega Guardian-nya. Tapi dia juga bukan Fairy Rock ya. Karena nggak ada Rock-nya. Bukan Fairy Rock. Nggak ada Rock, nggak ada Ground-nya. Jadi, dia pake Mega Dian si Magearna, Solgaleo, Serneas, Celebi sama si Mega Mew2Y. Lagi-lagi tetep Mega Mew2Y, Jok ya. Yang jadi masalah adalah Mega Mew2Y-nya. Oke, di sini Solgaleo-nya juga keren sih. Solgaleo-nya juga sustain ya. Oke, itu kalian lihat, Jok. Tim listriknya itu udah pada sekarat, Jok. S-nya sih ya. Yang lebih sekarat S-nya. Oke. Kali Rex S-Rider udah tinggal dikit, itu Black Q-Ram tinggal dikit. Mirai Dawn pun itu juga rasanya tipis banget. Oke, Mirai Dawn udah mati ya. Shiny Mega Bomasno mati itu di depan. Tapi dijadiin S sama si Black Q-Ram. Ya, jadi dia masih bisa ngetank sementara. Nanti di ronde berikutnya, S-nya itu bakalan meledak dan ngehit musuh ya. Ngasih demik ke musuh semuanya. Itu mati semua. Tinggal si Black Q-Ram sama si Champion Pikachu doang. Oke, Champion Pikachu ternyata lumayan sustain. Itu kalau pakai health itemnya sendiri. Bayangin, Jok. Ini Champion Pikachu Max Buil, ya. Max Buil terus pakai health itemnya sendiri. Kalahan gitu, Jok. Malah mati lawan tim yang cuma kayak gitu, gitu. Ini CP-nya harusnya tadi nggak terlalu jauh loh. Mana ya? Aku liatin, Jok. CP dia itu ada di angka 10 juta. Lawannya 10 juta juga, Jok. Sama CP-nya. Ini pertandingan ketiga. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Pakainya itu Beauty. Beauty-nya Shiny Mega Garde, Serneas, Mew Origin, Mega Diancy. Terus ketambahan PG sama si Mew 2Y ya. Mega Mew 2Y. Sama, Jok. Kalah lagi dia. Lagi-lagi. Oh, menang, Jok. Menang ini dia. Di percobaan ketiga dia baru menang. Di percobaan ketiga dia baru menang. Kenapa dia bisa menang? Tadi ya, Mega Diancy musuh mati duluan ya. Mega Diancy musuhnya mati duluan. Serneasnya juga mati. Oke, akhirnya tinggal PG doang. Dan PG-nya diajar sama tim listrik. Oke. Di percobaan ketiga dia menang. Ini percobaan... Oh, masih, Jok. Percobaan keempat ini dia ya. Dia masih penasaran ya ini. Di percobaan keempat. Oke. Di percobaan keempat yang menang yang kanan lagi, Jok ya. PG-nya survive. Oke, karena PG itu ground. Kalau lawan listrik harusnya lebih... Ini ya, lebih recommended. Pakai si grow down. Oke. Nah, aku nggak tahu nih, Jok. Dia ngomong apa ya. Pakai bahasa Cina gitu pokoknya. Dia... Lagi nge-review health itemnya. Kayaknya dia marah juga sih. Udah beli tiga health itemnya. Ternyata... Nggak se-OP itu gitu, Jok. Nah, untuk health itemnya tadi... Aku tunjukin ya, Jok. Health itemnya itu... Health item SS pun sekarang cuma kuning doang ya. Nih, health itemnya ada tiga yang baru ini ya. Punyanya Mirai Dawn, Champion Pikachu, sama Black Urem. Oke. Kok nggak bisa? Nah, kita coba... Translate ya. Ini yang punyanya si... Mirai Dawn. Ya, ini punyanya si Mirai Dawn. Terus yang ini punyanya si Champion Pikachu. Oke, kita save dulu. Screen shootannya. Champion Pikachu. Terus yang terakhir ini punyanya si Black Urem. Punyanya Black Urem, terus... White Urem itu... Sama ya, Jok. Ternyata harganya sama kayak... Pokemon S Plus. Health itemnya itu sama harganya. Tiga juta ya, guys. Harganya tiga juta. Ntar, kita lihat... Translateannya. Aku juga penasaran. Kenapa bisa sejelek itu, Jok ya? Kenapa bisa sejelek itu? Yang pertama, kita lihat... Punyanya si Mirai Dawn dulu, Jok. Ini punyanya si Mirai Dawn. Health itemnya si Mirai Dawn. Setelah membawa health item ini... Mirai Dawn akan menambah... Recovery Anger-nya... Itu sebanyak 5%. Terus, Demek Bonus juga dapat 15%. Terus, di tiga ronde pertama... Dia akan meningkatkan dodge-nya sebanyak 30%. Untuk Pokemon tipe listrik ya. Selama periode ini, ketika dodge-nya itu sukses... Dia akan nyerang pakai Dragon Breed 1 kali ya. Cuman bisa 1 kali setiap ronde. Setiap dodge-nya itu... Apa namanya? Setiap dodge-nya itu sukses ya. Dodge-nya itu cuma 30% ya, Jok. Kalau dia sukses menghindar... Dia bakalan ngasih Dragon Breed 1 kali. Terus, ada lagi nih... Particle Acceleration. Di awal pertandingan... Pokemon yang membawa health item ini... Katakanlah Mirai Dawn ya. Speed-nya bakal nambah 12%. Nah, kalau misalkan yang bawa itu Pokemon listrik ya. Kayak Mirai Dawn kan listrik. Itu bakalan double. Jadi bakal nambah 24% speed. Nah, setiap kali dia nyerang ya. Nyerang dan Pokemon musuhnya itu nggak menghindar... Dia bakalan dapet bonus 5%. 5% tambahan bonus ya. Terus, dia juga dapet... Transmission Logic Drive. Ketika Pokemon dengan tipe listrik yang membawa health item ini... Dodge-nya akan menambah... Dan dodge-nya itu nyampe 80%. Untuk pertama kalinya dia bakal masuk diagnosis driven. Oke, jadi si... Apa namanya? Form spesialnya si Mirai Dawn itu... Ngeaktifinnya pake health item, Jok. Oke, itu si Mirai Dawn. Terus, kalau si ini untuk Champion Pikachu. Champion Pikachu. Ketika Champion Pikachu membawa health item ini... Defense-nya itu bakal jadi 15% ya. Ditambah 15%. Untuk pdf sama spdf-nya. Terus, damage reduction-nya dari ultimate ya. Berarti pengurangan damage ultimate musuh itu 12%. Untuk Pokemon barisan depan. Terus, the evasion increase 6%. Untuk Pokemon dengan tipe listrik itu bakal nambah dodge-nya... 5%, 6% Cok ya. Selama 5 ronde. Di 5 ronde pertama bakal nambah dodge 6%. Terus, dia bakal nge-restore 100% HP-nya. Ya, sesuai dengan 2 defense-nya ya. Misalkan defense-nya itu 100 ribu, 100 ribu. Berarti dia bakal nge-heal 200 ribu. Ketika dia sukses nge-dodge ya. Atau sukses menghindar. Kalau misalkan enggak, enggak ada yang sukses. Di 5 ronde pertama. Dia bakal menambahkan negative charge selama 1 ronde ke musuh. Setiap ronde dia bisa ngasih negative charge 2x. Negative charge itu debuff tambahan damage electric ya. Kalau misalkan ada Pokemon tipe listrik yang nge-hit Pokemon yang kena debuff negative charge itu bakal nambah damage-nya. Terus, dia juga punya electromagnetic disturbance. Ketika Champion Pikachu menggunakan health item ini dan ditaruh di line-up barisan depan. Si Champion Pikachu tadi akan menambah 5 total negative charge ya. Terus, yang terakhir adalah last wing fresh. Ketika si S-Pikachu, eh kok S-Pikachu lagi. Champion Pikachu itu mati untuk pertama kalinya. Dia akan menambah, apa, keep 1 point of blood. Jadi, darahnya itu enggak bakal langsung mati gitu ya. Enggak bakal langsung mati. Terus, dia bakal nge-restore 10% darahnya. Oke, Thunder and Lightning K2 kontrol efek. Oke, jadi kayaknya efek death imunnya bakalan jadi 2 kali. Kalau misalkan bawa health item itu ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Terus, yang terakhir ini punya Black Urem ya. Oke, setelah membawa health item ini, Black Urem itu bakal nambah critical rate-nya 8%. Demek bonusnya juga bakal nambah 15% di 3 ronde pertama. Kalau misalkan Black Urem itu ngelepasin ultimate ya. Dia bakal menjadi cross range. Jadi, kanan, kiri, depan itu dia bakal nambah 15%. Kalau demeknya itu cross range ya. Cross range itu kayak demeknya si Zekrom kalau lagi overclock gitu ya. Itu bakal nambah 15%. Terus, dia juga bakal dapet divin thunder fury. Setelah thundernya itu 6 poin ya. 6 poin thunder. Dia bakal langsung bisa ultimate. Langsung bisa ultimate. Terus, dia akan menyebabkan 200 power elemental kepa... P-attack, S-P-attack ya. Kepada prime demek. And transmit 50% dari demek to all. Berarti demeknya bakalan jadi ke semuanya. Splash ke semuanya ya. Demeknya itu 50% dari demek ultimatenya itu bakalan splash ke semua Pokemon. Divin thunder ini. Ketika darahnya 1. O'clock the carry increase passive demek reduction 15% free. Get 1% perfect dodge. Oke. Dia juga bakalan dapet 1 kali overclock ya. Atau perfect dodge. Jadi, beneran gak bisa diserang. Tapi, cuman 1 kali serangan doang, coy ya. Oke, 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 oke. Udah, itu doang sih ya. Jadi, nambahnya critical, nambah demek. Terus, abis itu juga bisa langsung ultimate. Tapi, tetap tadi kayak... Menurutku itu demeknya... Eh, bukan demeknya. Tapi, pasifnya ya. Pasif dari health itemnya kayak biasa-biasa ya. Tapi, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, aku cukupin sampai sini ya. Untuk review health item. 3 health item paling barunya. Untuk tim listrik ya. Kalau kalian suka dengan video, klik like share. Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Selamat pagi, guys. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax